Kemudian masukkan toge, kucai, dan mie basah Lalu diaduk-aduk seperti ini Lihat sahabatku, aku sudah seperti tukang toge goreng kan? Halo sahabatku, apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Kali ini aku mau memasak makanan khas Bogor Yaitu toge goreng Biasanya toge goreng ini suka dijual sama mamang-mamang yang dipikul Lalu masaknya pakai nampan kurang lebih Rasanya enak dan harganya tidak terlalu mahal Tapi kita juga bisa memasaknya di rumah Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya Dan bagaimana cara memasaknya Bersama chef yang enggak abal-abal Semua sahabatku bisa memasak Bahan untuk saus Gula merah 5 gram garam 3 gram micin Setengah sendok teh lada bubuk Dan 2 batang daun bawang Pertama-tama kita mau haluskan cabai Bawang merah Dan bawang putih Kita chop sampai halus Ini pisaunya tajam banget sahabatku Lihat Sekali tekan langsung halus Kita pindahin dulu ke mangkok lain Selanjutnya kita mau haluskan Kemiri Jahe Dan kencur Kita gabung disini aja Kencur Jahe Kemiri Digabung dengan bawang dan cabai Berikutnya kita akan hancurkan oncom Kita chop kasar Oncomnya ini sudah aku kukus sahabatku Sudah mateng Berikutnya kita mau haluskan tomat Kita mau haluskan ebi Dicop aja biar gampang Sudah halus Ini namanya Mitochiba CH100 sahabatku Kalau kita beli satu set Kita akan mendapatkan Satu mug yang 700 ml Dan satu lagi yang 1 liter setengah Kita mau potong-potong daun bawangnya Gula merahnya Gula merahnya kita potong-potong Kita mau masak sausnya Kita panaskan minyak Ini minyaknya sekitar 150 ml Sahabatku aku memasak Menggunakan glow pan dari sand cookware Ini termasuk salah satu Wok favorit aku Karena dia ringan Gampang di swing gitu Terus dia sudah di coating dengan Granite grey blonde dari Jerman PFOE free Dan kalau kita beli satu set Kita akan mendapatkan Fry pan Saus pan Dan wok ini Sudah lengkap dengan tutupnya Masukkan bawang merah Bawang putih Cabai Kemiri Jahe Dan kencur Yang sudah dicop tadi Kita tumis sampai harum Ini minyaknya agak banyak Nggak apa-apa ya Nanti kita begitu kasih oncom Minyaknya langsung akan diserap habis Bumbunya sudah harum Sudah hampir matang Kita masukkan tomat Dan tumis tomatnya Sampai benar-benar matang Tomatnya sudah matang Kita masukkan ebi Yang sudah dicop halus Tumis lagi Sampai ebinya Benar-benar matang Sahabatku Aku ada tips Cara tumis bumbu Supaya matangnya Benar-benar harum Jadi kita harus tumis Secara bertahap Nggak boleh semuanya Dicampur jadi satu Seperti ini kan Matengin bawang merah Bawang putih cabai Lalu masukkan Tomat Kemudian udang kering Setelah udang keringnya harum Baru kita masukkan Tauco Jadi satu persatu Bumbunya harus matang Harus harum Baru kita masukkan Yang berikutnya Supaya Aromanya keluar Tauco Sudah benar-benar matang Sekarang kita masukkan Oncom yang sudah dihaluskan Kita tumis lagi Sampai oncomnya Benar-benar matang Benar-benar matang Benar-benar matang Oncomnya sudah matang Kita masukkan daun bawang Ini aromanya harum banget Sahabatku Dan kita tambahkan air Sebanyak 500 ml Kita masukkan garam Kita masukkan garam Micin Gula merah Dan lada bubuk Lihat sahabatku Saus toge goreng Bogornya Cakep banget Dan ini sudah matang Sahabatku Sausnya sudah matang Sekarang kita mau menghidangkannya Bahan pelengkapnya Ketupat Oncom yang sudah dikukus Toge Daun kucai Mie kuning Tahu kuning Dan bawang goreng Kucainya dipotong-potong Sekitar 4 cm panjangnya Kita mau potong ketupat Kita taruh air Di dalam 6 pan ini Dan kita nyalakan kompornya Sahabatku Mungkin ada yang belum tahu Bahwa toge goreng Sesungguhnya tidak digoreng Melainkan dimasak Di atas 6 pan Yang berisikan air Kenapa dimasak dengan nampan Supaya Tidak terlalu matang Karena airnya Tidak yang mendidih banget Supaya togenya Tidak lodoh Gitu loh sahabatku Ayo kita masak Biasanya Abang-abangnya Akan masukkan Oncom terlebih dulu Karena oncom ini Butuh waktu Yang cukup lama Untuk matang Tapi ini oncomnya Sudah aku kukus Kemudian Masukkan toge Kucai Dan mie basah Lalu diaduk-aduk Seperti ini Lihat sahabatku Aku sudah seperti Tukang toge goreng kan Nah segini sudah cukup Tidak boleh kelamaan Sekarang akan kita angkat Kita angkat Dan kita taruh Di dalam piring Dan akan kita siramkan Dengan saus Yang sungguh enak Kita taburkan Dengan bawang goreng Lihat sahabatku Cakep banget Toge gorengnya kan Sahabatku Toge goreng-bogornya Sudah mateng Resepnya Aku belajar langsung Dari tukang jualannya Ayo kita coba Diaduk-aduk dulu Lihat dong Sahabatku Ini sausnya Cakep banget ya Ini mah Nyos marko nyos Jos marko jos Sahabatku Bener-bener enak Oh iya sahabatku Tahunya ini Ini opsional ya Mau dicampurkan boleh Tidak juga gak apa-apa Biasanya Si abang-abang Jual tahunya ini Secara terpisah Semoga sahabatku Bisa memasaknya Di rumah Semoga sahabatku Suka dengan resepnya Kalau suka Kasih like Yang baru join Buruan subscribe Nyalakan bellnya Share videonya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Ini mah persis Seperti resepnya Si Akang Akang sahatnya Namina Lupa deh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih